Intro Bagian Humas Pemkap Karimun menggelar dialog bersama Insan Pers Kabupaten Karimun dengan tema Netralis Media di Tahun Politik. Hadir sebagian arah sumber dalam dialog tersebut adalah Ketua KPUD Karimun, Bawaslu Karimun, Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia, dan Aliansi Jurnalistik Indonesia Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Humas Pemkap Karimun, Didi Irawan, mengatakan dialog publik bersama Insan Pers ini merupakan kali kedua digelar oleh Pemkap Karimun. Ini acara dialog pers yang kedua. Jadi ini saja kita lakukan karena tahun 2019 masih adalah tahun politik. Jadi kita ingin mempersiapkan pers-persi keputusan Karimun ini untuk bisa menghasilkan tugas-tugas mereka selaku memberi informasi kepada publik jangan terjebak dari netralitas. Pada kegiatan dialog juga disampaikan kode etik jurnalistik dari Dewan Pers kepada 60 perwakilan media masa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Didi berharap kepada Insan Pers, jangan sampai terlibat dalam politik praktis di mana dimanfaatkan oleh salah satu partai politik untuk mendongkrak popularitas dan simpatik masyarakat yang terkadang belum tentu benar adanya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepala Wan Riau, Aziz Maulana melaporkan.